Mbak tadi mungkin baca gitu ya, wacan aku teman-teman juga sama Pak Bawo ini mungkin dilihatnya akan berkata apa Mbak? Atau mungkin pembahasannya lebih menjaga gitu? Silaturah ini penting, akan ada pertemuan insya Allah, ya bahwa akan ada pembicaraan sampai ke situ, tapi bisa cek. Mbak Puan, ada informasi kalau ada salah satu anggota keluarga Bung Karno yang bertemu dengan Prabowo, ditemui oleh Pak Prabowo. Dan infonya orang tersebut akan ada salah satu anggota keluarga dari Bung Karno ini yang akan menjadi menteri juga di Kabinet Prabowo-Gibran. Mungkin apa ada info Bu itu siapa dan apa betul itu info-info? Oke, rencana pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega di mana ya Mbak Puan? Ya nanti, kalau benar-benar ada waktunya pasti teman-teman media juga pasti tahu. Tapi kan disebut sebelum 20 Oktober, penantikan ya Mbak Yusuf ini benar ya? Jadi ada pembahasan juga, itu masih terlalu jauh atau bagaimana Mbak? Masih terlalu jauh dan komunikasi udah kita lakukan, kan saya juga sering ketemu Mas Prabowo di acara-acara Mbak Prabowo. Jadi ya selalu berkomunikasi, selalu bersilaturah. Mbak kalau perampasan aset apa akan disekelarkan di tahun ini? Kan waktunya masih udah pendek sekali, dan nanti kan akan ada anggota DPR prioritas selanjutnya. Jadi ini kita fokus dulu ke hal-hal yang harus kita selesaikan sampai tanggal 1 Oktober, dan tunggu sampai pergantian diode yang selanjutnya sambil menyelesaikan hal-hal yang harus kita selesaikan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Sudah? Sudah, sudah. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.